Menjelang bulan suci Ramadan, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi bersama kepolisian memusnahkan ribuan obat penenang dari berbagai merek dan 18 kg narkotika senilai lebih dari 7 miliar rupiah. Selain obat-obatan, petugas juga memusnahkan belasan senjata tajam dari berbagai kasus hukum. Sedikitnya 12.583 gram ganja dan 5.711 gram sabu-sabu senilai lebih dari 7 miliar rupiah dimusnahkan petugas di halaman Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menjelang datangnya bulan suci Ramadan pada Kamis pagi. Selain narkotika, petugas juga menghancurkan 5.000 obat penenang serta belasan senjata tajam dari berbagai kasus hukum diantaranya aksi begal dan tawuran antarkelompok yang memicu korban jiwa. Selain dibakar, barang bukti hasil operasi dimusnahkan dengan cara diblender dan menghancurkan senjata tajam melalui mesin potong. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menyebut, barang bukti tersebut merupakan hasil operasi petugas di sepanjang Desember 2021 hingga Januari 2022 dengan total 46 berkara. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Hari ini, tanggal 24 Maret 2022, melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika, obat-obatan, senjata tajam, senjata api, dan barang bukti jenis lainnya dari perkara-perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum petang. Periode putusan Desember 2020 sampai dengan Januari 2022. Perinciannya sebagai berikut, total perkara 234 dengan perincian 1 dengan barang bukti ganja 32 perkara, beratnya 12.583,2070 gram, sabu 192 perkara, dengan berat 5.711,80309 gram, ekstasi kosong, tembako sintetis ada 12 perkara, beratnya 65.5755 gram, beratnya 65.5755 gram, kemudian tramadol, 3 perkara, total 1.907 butir, heksimer, 3 perkara, total 264.1 butir, ulangi, total 2.641 butir, kemudian 3 heksipenidio, 3 perkara, total 1.0502 butir, rekapitulasi barang bukti senjata tajam yang tadi sudah diubah, jumlah perkaranya 11 perkara, berbagai macam bentuk dan ukuran, bisa dilihat nanti rekan-rekan pelanjutannya, pemusnahannya. Kemudian rekapitulasi barang bukti jenis lainnya, jumlah perkara 46 perkara, terdiri dari 135 jenis, dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Jadi ada, tadi baju, baju handphone, dan seterusnya. Bisa dilihat rekan-rekan, ini akan dilanjutkan pemusnahannya. Mungkin demikian ya. Dengan barang yang banyak itu, apa sih perkara yang paling menonjol bu? Paling menonjol narkotik gak jelas. Berapa persen bu? Nyaris 80 persen. 80 persen? Itu semua rata-rata digunanya, rata-rata pelakunya anak remaja, apa seperti apa gitu tuh yang melakukan? Belum kami, apakan secara terpilah datanya, belum dilakukan. Kejaksaan bersama kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat, mendekati bulan suci Ramadan. Polisi juga tidak segan untuk menindak para pelaku kejahatan yang memicu rusaknya Kamtip Mas serta Ramadan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, Muartakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Dari Bekasi, Jawa Barat, Dari Bekasi, Jawa Barat,